Intro Tahun 2017 baru saja berakhir dan saat ini kita sudah mulai menjalani hari-hari di tahun yang baru. Namun, sudahkah sahabat saliha bersyukur atas rezeki yang sudah diberikan Allah SWT selama ini? Sudahkah sahabat saliha menyisikan sebagian rezekinya untuk bersedekah? Atau sekadar untuk membantu orang lain di sekitar kita yang membutuhkan? Rezeki yang kita dapat setiap harinya baik itu banyak maupun sedikit sudah seharusnya kita sisihkan sebagai bekal sedekah kita. Karena bersedekah merupakan kewajiban bagi setiap orang. Sedekah sendiri tak harus dilakukan dengan memberikan orang lain berupa uang. Tapi jika sesuatu yang kita berikan itu ikhlas, tulus dan tanpa mengharap imbalan apapun, itu termasuk dalam kategori bersedekah. Seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di rumah kreatif sedekah ngider. Sekilas rumah ini hanyalah rumah biasa yang sehari-harinya sering diisi oleh aktivitas jual beli kerudung. Tapi di hari-hari tertentu, ternyata rumah ini juga selalu dijadikan pusat dari kegiatan komunitas sedekah ngider di Jakarta. Suatu komunitas sosial yang digagas oleh Taufik Arief Fairly di tahun 2016. Sedekah ngider itu komunitas sosial di awal yang memang memfokuskan diri di bidang sedekah. Jadi intinya kita mengajak teman-teman itu untuk sedekah. Jadi dulu itu teman-teman memang sukanya itu di dunia di awal dan juga suka jalan-jalan. Nah kemarin itu akhirnya kepikiran di mahasiswa ini kita bikin sebuah komunitas yang bisa jalan-jalan tapi sambil jawa. Akhirnya kepikiran kita bikin komunitas sedekah. Nah namanya adalah kita ambil ngider. Ngider kan kalau bisa bertahui artinya keliling. Jadi sedekah sambil keliling sebenarnya. Ari juga bercerita bahwa komunitas ini terbentuk dari ikatan remaja masjid Atin TMII. Ari dan anggota remaja masjid lainnya sudah saling mengenal satu sama lain sejak lama dan ternyata mempunyai pemikiran yang sama. Mereka ingin selalu berbuat baik terhadap sesama. Maka dari itu dibuatlah sedekah ngider. Awalnya tujuan dibentuknya komunitas ini sebenarnya hanya untuk melengkapi komunitas yang sudah ada sebelumnya. Yaitu Youthpreneur Community yang memang sifatnya kewirausahaan. Jadi pada saat Youthpreneur Community roadshow ke sekolah-sekolah, sedekah ngider selalu ada untuk melengkapi roadshow itu. Karena menurut Ari, seorang pengusaha akan sukses jika pengusaha tersebut juga memperbanyak sedekahnya. Youthpreneur Community ini juga lah yang menjadi sumber dana operasional sedekah ngider. Walaupun ada juga dana tambahan dari yang lainnya. Seperti dari tabungan masing-masing anggota dan dari donatur tidak tetap di luar komunitas. Satu tahun lebih berjalan, kini sedekah ngider sudah mempunyai anggota yang cukup banyak. Terhitung ada 80 anggota yang terdaftar di komunitas ini dan lebih dari 50 persen anggotanya selalu aktif di setiap kegiatan. Kita punya banyak banget kegiatan, ada kegiatan yang eksternal dan internal. Kalau kegiatan eksternal itu kita ada namanya sedekah ngider di bagian Indonesia. Jadi dalam satu waktu itu, dari pagi sampai sore, kita punya kegiatan santunan anak yatim, pemeriksaan kesehatan gratis, ada lomba mewarnai edukasi sedekah, kemudian ada toksia sama kampung belanja syariah. Itu dari pagi sampai sore. Nah yang lainnya kita ada bagi nasi bungkus, ada gerakan cinta masjid, dan masih banyak lagi. Nah kalau internalnya kita ada pengajian rutin, ya minggu pagi di awal bulan, sama ada ogelan online, ya terabu. Nah itu kegiatan yang internal kita. Beruntung hari ini, Saliha bisa berkesempatan untuk mengikuti kegiatan sedekah ngider. Dimulai di pagi hari, 15 orang anak yatim diberikan santunan berupa uang saku dan perlengkapan sekolah. Setelah itu, anggota komunitas yang lebih akrab disapa dengan pejuang ngider, memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada lansia yang sudah mendaftar sejak pagi. Kemudian di rumah kreatif, sedekah ngider juga terdapat bazar pakaian layak pakai yang berasal dari sumbangan donatur. Di sini masyarakat bisa membeli baju sepuasnya, dengan hanya membayar seikhlasnya ke dalam kotak sedekah yang sudah disediakan. Bukan hanya itu saja, menjelang makan siang, sebagian pejuang ngider juga turun ke jalan untuk membagi-bagikan nasi bungkus kepada mereka yang membutuhkan. Seperti kejuru parkir, pedagang keliling, dan masih banyak lagi. Selain kegiatan tadi, sedekah ngider juga rutin melakukan kegiatan di luar kota setiap 6 bulan sekali. Yaitu kota Cianjur, Sukabumi, dan Garut adalah kota-kota yang pernah dikunjungi oleh komunitas ini. Menarik ya, selain beramal dan berbuat baik, kita juga bisa refreshing dengan mengikuti kegiatan yang ada di luar kota. Nah, sahabat saliah juga harus tahu bahwa sedekah itu mempunyai beberapa keutamaan. Pertama, orang-orang yang bersedekah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Kedua, sedekah dapat menghapus dosa-dosa kita. Ketiga, sedekah dapat memisahkan diri kita dari neraka. Keempat, sedekah dapat memanjangkan umur. Kelima, sedekah adalah amal yang tidak akan putus sampai kita meninggal. Keenam, sedekah dapat menghindarkan diri dari segala marah bahaya. Dan yang terakhir, sedekah dapat mengobati penyakit seperti sabda Rasulullah SAW berikut. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis Riwayat Abu Dawud At-Tobarani dan Al-Bayhaqi. Gimana sahabat saliha, apa sekarang masih malas untuk bersedekah? Semoga setelah mendengar pesan singkat dari hari ini, sahabat saliha sudah mau mulai utang rajin bersedekah ya. Ayo, saya mau ngajak teman-teman yang muda khususnya. Ayo kita coba cintai sedekah. Karena sedekah itu insya Allah akan memperbanyak di segi kita. Artinya insya Allah manfaatnya sangat luar biasa. Karena kalau orang sukses itu biasanya akan dipercepat lewat sedekah. Ayo teman-teman kita sedekah. Insya Allah sangat bermanfaat. Jika dahulu boneka Barbie selalu identik dengan pakaiannya yang terbuka dan selalu menunjukkan rambutnya yang indah, sekarang sudah ada loh boneka Barbie yang dibuat dengan gaya muslimah dan pastinya tetap tampil cantik.